Halo guys, kembali bersama saya Dr. Royman Simanjuntak dalam Royman BTKV Channel. Kali ini saya akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu mengenai sleep apnoe syndrome. Saya akan membahas salah satu faktor yang dapat menyebabkan darah tinggi, yaitu mengorok, atau dalam istilah medisnya dikenal dengan osa, obstruktif sleep apnoe. Apakah benar mengorok bisa membuat tekanan darah tinggi? Sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita bahas sekilas mengenai osa. Obstruktif sleep apnoe adalah gangguan pernafasan yang terjadi saat tidur. Osa ditandai dengan adanya obstruksi jalan nafas yang menyebabkan nafas berhenti sesaat. Karena ini, penginap akan berkurangan oksigen dan terbangun saat tidur karena merasa tercekik. Pernafasan orang dengan osa bisa berhenti beberapa kali selama tidur. Gejala khas dari osa adalah mengorok saat tidur, kondisi ini bisa sangat berbahaya. Sebab kurangnya oksigen dan muncul keluhan sesak nafas saat tidur. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena jika otot di belakang tenggorokan terlalu rileks, jalan nafas akan menyempit atau menutup yang menyebabkan pemblokiran udara sebagian atau sepenuhnya. Secara otomatis, kadar oksigen dalam darah akan menurun, dikarenakan nafas berhenti selama kira-kira 10-20 detik. Kurangnya oksigen menyebabkan otak menjadi panik dan membangunkan tubuh untuk bernafas kembali. Faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya osa adalah distribusi lemak di perut, jenis kelamin, osa paling sering dialami oleh laki-laki. Umur, sering bertambahnya usia, semakin besar juga risiko mengalami osa. Postmenopaus, pecandu alkohol, pengguna obat-obat penenang, posisi tidur telentang, dan merokok. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya akan bahas. Sekarang gimana sih osa bisa menyebabkan darah tinggi? Episode osa berulang akan menyebabkan respon jantung dan pembuluh darah akibat 4 proses, yaitu kekurangan oksigen, meningkatkan kadar CO2 dalam darah, perubahan volume paru, dan terbangun sejenak saat tidur. Empat mekanisme tersebut saling berhubungan dan akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah tepi, dan peningkatan tekanan darah saat tidur. Saat mengorok, apakah dapat menyebabkan tekanan darah tinggi? Tidak semua mengorok dapat menimbulkan tekanan darah tinggi. Sebelum itu, pasien harus didiagnosa terlebih dahulu dengan osa. Untuk mendiagnosis, dokter akan menanyakan keluhan-keluhan yang penginap sering rasakan saat tidur, pola tidurnya, dan beberapa gejala seperti yang sudah disebutkan. Dokter juga akan menanyakan kepada pasangannya tentang dengkuran yang sering dialami penginap. Kemudian, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik yang berkaitan dengan faktor resiko osa. Cara mendiagnosa osa adalah dengan melakukan PSG, polisomnografi, yang merupakan tes untuk memeriksa gangguan tidur yang dilakukan pada malam hari di laboratorium tidur. Pemeriksaan PSG meliputi beberapa komponen yang nantinya bertujuan untuk menghitung berapa jumlah total abnu anti-nafas ditambah hipopnim, kejadian nafas yang tidak cukup baik setiap jam selama tidur. Gimana cara mengatasi osa? Pilihan pengobatan untuk mengatasi osa terdiri dari terapi bedah dan non-bedah. Terapi non-bedah yang paling efektif untuk menurunkan gejala mendengur adalah dengan menggunakan continuous positive pressure atau disebut sepap. Namun sepap memiliki kelemahan yaitu terasa tidak nyaman saat dipakai karena hembusan udara, bertekanan, maupun akibat masker yang digunakan. Selain itu terdapat juga efek samping berupa claustrophobia, sakit kepala, rinitis, iritasi wajah dan hidung, serta aerofagia. Selain sepap ada juga terapi B-level papa yang membantu pengalirkan tekanan saat kamu menarik nafas dan saat mengembuskan nafas. Bedanya antara penginap bernafas dengan spontan, keuntungan terapi ini adalah dapat mengurangi kerja pernafasan. Namun sayangnya terapi ini tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai terapi awal pengobatan osa. Sedangkan pilihan terapi bedah dapat dipertimbangkan hanya jika terapi non-bedah tidak memberikan hasil yang efektif, pilihan terapi bedah untuk mengobati osa, antara lain operasi pengangkatan jaringan, stimulasi jalan nafas atas, penanaman generator impuls kecil, operasi rahang dan implan. Selain itu obstruple sleep apno juga bisa diatasi dengan mengubah gaya hidup yang tidak sehat, antara lain menjaga berat badan ideal, mengurangi konsumsi alkohol, tidur dengan posisi miring, menghindari konsumsi obat penenang, nikotin dan kafein pada malam hari, perbaiki juga kekuatan otot, pernafasan bagian atas dan mekanisme pernafasan sentral. Lagi-lagi cara yang paling efektif untuk mencegah osa adalah dengan memperbaiki gaya hidup, seperti kurangilah berat badan jika kamu kelebihan berat badan, berolahragalah dengan teratur, konsumsi alkohol secukupnya atau tidak sama sekali dan jangan minum beberapa jam sebelum tidur, berhentilah merokok, jangan tidur telentang, sebaiknya kamu tidur dalam posisi miring menghadap ke kanan atau ke kiri. Demikian sekilas pembahasan saya mengenai osa dan hubungannya dengan hipertensi. Mari kita sama-sama menjaga prokes karena kasus COVID-19 masih ada dan kita harus tetap waspada. Salam sehat dari Dr. Royman.